Terima kasih Dan kali ini Dia adalah Bayi berusia 2 bulan Kita akan mengetahui lebih jelas Lebih detail apakah benar informasi ini Seperti apa Kita sudah terhubung dengan jurnalis kita Yang ada di Belitung Saudara Disa Ariandi Selamat sore Bung Disa Selamat sore Bung Edi Bung Disa kita pengen mengupdate informasi Terkait informasi Bayi berusia 2 bulan yang meninggal dunia Yang diduga kuat Terpapar COVID-19 Betul seperti itu Informasi dari pihak RSUD Haji Marsidi Jujono Bung Edi Bahwa ada seorang bayi Berusia 1 bulan 21 hari Yang terpapar COVID-19 Kemudian pada 9 Lewat 20 menit Tadi pagi meninggal dunia Nah bayi itu Masuk ke RSUD Kemarin Tepatnya Pada pukul Sore hari Sekitar jam 16.00 Tapi Untuk Bayi ini Dia Sebelumnya Pernah Atau Rujukan dari rumah sakit Swasta yang ada di Tanjung Pandan Nah kemudian juga Untuk Bayi ini juga Selain terpapar COVID-19 Memang Terdapat Dari hasil Dari laporan RSUD Haji Marsidi Jujono Maksud saya Bahwa Ada Kelainan Kongenital Organ Khusus Pada bayi tersebut Untuk Kemudian Pada Pukul 9 lewat 20 Di Di Kondisi Bayi tersebut Meninggal dunia Dan dimakamkan Di Pemakaman umum Di Tanjung Pandan Lalu Informasi terupdate Sekali Bagaimana dengan Dokter yang menangani Atau dari Pihak medis Keterangannya Lebih resmi mungkin Untuk Sementara Tadi saya sudah Berusaha Konfirmasi dengan Direktur RSUD Kebetulan beliau Tidak menangani Secara langsung Untuk teknis Dari Bayi tersebut Sehingga Diarahkan Ke dokter Yang menangani Yaitu Dokter Ririn Namun Saat Kami Konfirmasi Belum Bisa memberikan Keterangan Ataupun Secara tidak langsung Menolak Untuk memberikan Keterangan Kepada Pos Belitung Untuk Apa sih Penyebab Dari Bayi tersebut Hingga Meninggal dunia Apakah Benar Terpapar Covid Ataupun Memang Ada Penyebab Karena Ada Kelainan Tadi Begitu Bung Edi Artinya Benar Apa yang Kita Buatkan Hari ini Artinya Bayi tersebut Meninggal Diduga Kita Mesti Menggunakan Artinya Benar Belum Bisa 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 Juga Tidak Bukan Begitu Tapi Bisa Dilaporkan Bung Edi Bahwa Untuk Bayi tersebut Dimakamkan Sesuai dengan Protokol Kesehatan Tadi Pemakaman Sesuai dengan Prokes Pemakaman Dilakukan oleh Pihak Petugas BPPD Dengan Menggunakan APD lengkap Artinya Ketika Dia sudah Prokes Apakah Memang Itu Sudah Menjamin Bahwa Dia Terpapar Covid Dari Hasil Laporan Dari Pihak Rumah Sakit Secara Tertulis Bahwa Memang Bayi tersebut Terpapar Covid Begitu Bung Edi Cuman Untuk Identitas Lainnya Masih Ditutup Oleh Pihak Rumah Sakit Bung Edi Tadi Kan Ada Informasi Yang menyebutkan Bahwa Bayi ini Menderita Ada Penyakit Lainan Ya Nah Itu bagaimana Dengan Penjelasan Itu Untuk Penyakit Lain Sesuai Dari Laporan Pihak RSUD Yang Kami Terima Pada Siang hari Tadi Bahwa Penyakit Itu adalah Kelainan Kogen Nital Organ Usus Cuman Untuk Lebih Detail Ataupun Lebih Jelasnya Kami Belum Mendapatkan Informasi Lebih Lanjut Karena Direktur RSUD Dr. Hendra Tidak Bisa Memberikan Penjelasan Secara Detail Karena Berhubungan Dengan Teknis Tadi Jadi Lebih Spesifiknya Seperti apa Masih Belum Bisa Belum Bisa Karena Tadi Diarahkan Ke dokter Yang Menangani Cuman Belum Belum Mendapat Jawaban Ataupun Secara Tidak Langsung Jawaban Pertanyaan Dari Pos Belitung Masih Ditolak Lalu Bagaimana Apakah Kita juga Sudah Melakukan Upaya Untuk Kemudian Memastikan Informasi Soal Anak Ini Kepada Orang Tuanya Kami Sampai Sore hari Ini Bung Bung Bisa Dilaporkan Bahwa Untuk Identitasnya Tadi Orang Tuanya Belum Bisa Didapat Bung Bung Pihak rumah Sakit Belum Memberi Maupun Dinas Kesehatan Juga Belum Mendapat Laporan Siapa Orang Tua Dari Bayi Itu Dan Pihak rumah Sakit Belum Belum Memberikan Secara Detail Nama Dari Orang Tahu Maupun Alamatnya Kemudian Juga Tadi Pernah Sempat Direktur Sude Memberikan Nomor Kontak Yang Orang Tuanya Bayi Tersebut Namun Ketika Kami Hubungi Bahwa Nomor Tersebut Bukan Nomor Dari Bayi Tersebut Orang Tua Dari Bayi Tersebut Begitu Nomor Yang Diberikan Nomor Orang Lain Nomor Orang Lain Bung Maaf Bisa Bisa Diulangi Anda Mendapatkan Nomor Telepon Dari Pihar Rumah Sakit Atau Dari Siapa Direktur Saya Mendapatkan Nomor HP Dari Direktur RSU Dajimersi Di Jono Dr. Henra Namun Ketika Saya Hubungi Bahwa Nomor Tersebut Bukan Nomor Dari Orang Tua Bayi Tersebut Orang Yang Berada Di Nomor Itu Sendiri Mengaku Bukan Orang Tua Dan Iya Iya Baik Sekali lagi Saya Tanya lagi Bung Edi Bahwa Itulah Nomornya Baik Terima kasih Bung Disa Tapi Kita Masih Menunggu Update Update Informasi Terkait Kasus Ini Karena Menurut Saya Ini Menarik Dan Masyarakat Juga Pasti Akan Sangat Bertanya Tanya Tanya Semua Karena Kenapa Ada Dari Beberapa Cerita Yang Informasi Yang Kita Dapatkan Itu Memang Sangat Sangat Janggal Sekali Termasuk Mungkin Kita Harus Mendapatkan Konfirmasi Langsung Dari Dokter Yang Menangani Kemudian Kita Juga Berhasil Menemukan Orang Tuanya Sehingga Biar Lebih Detil Situasi Dan Kondisi Terakhir Si Bayi Seperti Apa Kemudian Juga Memastikan Sekali Lagi Apakah Betul Bayi Ini Benar Benar Diduga Kuat Terpapar Covid Baru Nanti 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 Dilakukan Tracing Seperti Apa Dari Mana Kemudian Dia Bisa Pak Kurang Lebih Begitu Ya Bung Disa Ya Ya Betul Sekali Bung Baik Terima Kasih Sekali Lagi Bung Disa Kami Menunggu Update Anda Apabila Ada Informasi Terbaru Mengenai Kasus Ini Segera Hubungi Kami Dan Biar Kita Sampaikan Kepada Publik Apa Yang Sebenarnya Terjadi Sekali Lagi Terima 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 Tunggu Updatenya Kami Akan Hadirkan Kepada Anda Besok Pagi Mungkin Ataupun Sore Karena Kami Harus Menunggu Informasi Informasi Lain Dari Teman Teman Jurnalis Di Bangka Belitung Saya Edius Manto Pamin Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan 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 lupa Jangan lupa Untuk Subscribe Like Dan Komen Channel Ini Tunggu Tunggu Thank you Terima kasih.